Kegiatan deklarasi yang dihadiri ratusan masyarakat mendapat pengawalan dari Kepolisian Polsek Kota Polres Asahan. Meski acara sempat digunyur hujan, namun partisipasi kehadiran masyarakat cukup ramai. Calon legislatif Dapil 7, tingkat 2 Kabupaten Asahan dan tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan tersebut memperkenalkan diri sesuai visi misi agar masyarakat tidak salah memilih nantinya. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2019 mendatang. Sekaligus kegiatan ini juga mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang dan turun serta mengawasi jalannya pemilu. Kami disini sebagai warga ingin mengetahui cara pencoblosan untuk pemilihan anggota DPR, baik di tingkat kabupaten, baik di tingkat provinsi. Jadi kami ingin mengetahui mana pemimpin kami yang mau kami pilih yang bagus, tata caranya, cara pencoblosannya, cara penyampaiannya gimana. Jadi kami disinilah datang untuk mengatai orasi para calon anggota Dewan yang akan bertanding nanti di tahun 2019 di bulan 4 ini. Kalau untuk himpohan calon legislatif, ya kami harapkan seringlah berkunjung, seringlah bertandang ke masyarakat, mendekatkan diri, memberitahu visi-visinya, aspirasi daripada masyarakat itu harus ditanggapin. Seperti itulah yang kami inginkan pemimpin ini tadi. Karena selama ini mungkin banyak yang janji ini dan janji itu, sekarang kita mau yang transparan, yang jelas-jelas. Dan kami mau pemimpin itu dekat sama kami, seperti itu yang kami inginkan. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim Triblata TV, Salam Triblata.